assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Rinal yang saya hormati Bapak Kabit SD dan Dinas Pendidikan DKI Bapak Gunas Mahdianto ketemu lagi kira-kira 20 tahun enggak ketemu sejak rambut saya masih tapi sekarang sudah memutih baru ketemu lagi dan juga Mas Rizal dan teman-teman dari Erlangga kita jarang ketemu ketemu di webinar terima kasih atas kesempatannya dan pada hari ini sebetulnya ini kali kedua saya membicarakan bagaimana menulis untuk tulisan ilmiah di DKI dulu pernah dilakukan dan materinya sama saja kalau ada yang ikut dua kali harapannya tulisannya juga lipat dua kali dan saya mudah-mudahan selama kurang lebih lima tahun mungkin dari pertama sampai sekarang atau bahkan lebih guru-guru di DKI sudah pada mahir menulis menulis itu adalah tantangan seni dan juga asik karena kalau kita menulis itu berarti memiliki apa umat yang tidak tampak yang selalu bersama kita baiklah untuk menyingkat waktu saya akan share apa yang sudah saya siapkan ini adalah powerpoint saya yang selama beberapa ke depan ini kita bisa tiba-tiba di tengah oke ya ini nah saudara-saudara saya juga mempunyai website kalau saudara ingin menulis www.suyanto.id dan juga saya mempunyai YouTube channel suyanto.id saudara semua bisa ke situ banyak pembelajaran banyak teori ini praktek dan sebagainya ada di situ ini saya sengaja membuat channel ini untuk membuat konten alternatif dari konten yang didominasi oleh konten yang vulgar urno dan kadang-kadang gibah fitnah tetapi konten yang mengikuti banyak sekali terutama yang purno-purno itu baru ditayang satu minggu yang mengikuti sudah dua juta yang konten purno itu malah mengklaim bahwa itu adalah kontennya pemersatu bangsa ini adalah merupakan suatu hal yang merupakan predator pendidikan karakter kita baiklah saya sesuai dengan permintaan Mas Rizal saya akan membawakan menulis karya ilmah ini nah apa yang terjadi oke inilah selup beluk menulis ya jadi menulis itu mudah cuma bagi yang menulis yang biasa yang mau menulis maksud saya jadi pertama syarat pertama kali itu kemauan jadi kalau nggak ada kemauan diberi ceramah berkali-kali pun nggak akan jadi tulisan jika kemauan belum muncul maka ya percuma saja mengikuti pelatihan webinar berpuluh-puluh kali misalkan saja karena itu tidak bisa menolong kita untuk bisa menulis kalau tidak ada kemauan dan berikutnya adalah jadi syarat utama itu adalah motivasi diri sendiri motivasi itu kekuatan di dalam untuk berbuat sesuatu yaitu ya motivasi ya bayangkan seperti ibu-ibu yang melahirkan itu motivasinya besar sekali untuk melahirkan anaknya kemudian di tengah malam selalu kurang tidur bayi itu sewaktu-waktu kan nangis tapi karena motivasi karena ingin anaknya itu sehat enaknya anaknya ingin menjadi orang hebat ingin menjadi anak soleh maka bangun jam 12 malam pada jam 10 baru tidur itu ibu-ibu itu ya tetap aja melakukan motivasinya sangat tinggi jadi menulis harus seperti itu memiliki motivasi yang luar biasa ya kalau tidak ada gak tadi menulis kemudian jadi kalau ingin motivasinya itu ingin cepat selesai kuliah namanya dikenal orang kemudian pendapatannya diketahui orang membuat tulisan karena masalah seperti itu belum ditulis orang menanggapi tulisan pendapat atau mereaksi suatu keadaan menambah penghasilan dan hal itu semua motivasi saya dulu ketika pulang dari Amerika motivasi saya menulis itu saya takut miskin saja sehingga saya menulis sehingga orang elangga datang ke saya awalnya saya itu sebenarnya mengkritik konten pembelajaran di kementerian tentang matematika kita orang elangga itu datang apa Bapak sanggup menulis untuk elangga jadi saya dulu mengkritik bahwa anak-anak SD itu terlalu dini diberi matematika yang abstrak saya tulis saya tulis setelah itu elangga tanya datang ke rumah saya dulu WA nggak ada Bapak mau menulis tidak jawaban saya itu bukan mau dan tidak saya kalau nulis bisa kaya tidak jawaban saya bisa contohnya siapa diberi contoh siapa yang nulis bagaimana royaltinya dan sebagainya itu saya baru mau menulis karena apa saya malu kalau sekolah dari Amerika bergelar dokter sehingga lebih miskin daripada orang yang tidak sekolah ini artinya memberi contoh yang jelek sehingga akhirnya saya bermotivasi untuk menulis malah elah tulisan pertama yang disebut Marisa tadi ekonomi tadi pelajaran IPS ekonomi itu sudah jaman bawah tapi kurut-kurutnya apapun kelihatannya masih laku dijual walaupun semakin berkurang tapi masih laku sampai sekarang buktinya masih ada royalti yang datang walaupun tidak sebanyak pada perdananya karena buku itu saya tulis tidak kurikulum bound saya tulis berdasarkan peta ilmu jadi pohon ilmu jadi kurikulumnya apapun itu bisa jadi referensi sebetulnya nah itulah motivasinya nah secara terserah mau nulis motivasinya apa mau naik pangkat atau mau takut dimarahi pak kabit boleh juga orang kalau nggak ada yang ditakuti itu nggak ada prestasinya oleh karena tergantung secara mau bermotivasi seperti apa nah kemudian oleh menulis itu perlu pengetahuan dan kemampuan oleh karena itu syaratnya menulis itu harus gemar membaca tadi dikatakan oleh pak kabit tadi saya nggak tahu literasi itu penting bagaimanapun saudara di ngaktar di webinar berkali-kali kalau tidak pernah membaca nggak bisa menulis karena penulis itu harus ada kontennya kalau secara nggak membaca secara nggak punya kulaan apa-apa jadi masyarakat itu dibagi menjadi lima kalau nggak pilih jadi masyarakat yang doing nothing society kemudian watching society listening jadi kalau nggak melihat nggak bisa memahami mendengarkan saja bisa bisa memahami itu lebih tinggi di derajat kemudian setelah watching society itu writing society maaf reading society itu membaca setelah membaca baru writing society masyarakat yang gemar menulis atasnya lagi adalah learning society jadi kalau saudara bisa menulis itu merupakan kelompok orang yang martabatnya lebih tinggi daripada yang doing nothing doing nothing itu zaman sekarang banyak sekali zaman dulu saya kecil doing nothing itu orang-orang di desa-desa itu pada duduk berjejer-jejer saling petan cari kutu di kepala depannya 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 kalau sekarang doing nothing society itu ya asik di grup WA berjam-jam tapi nggak menghasilkan apa-apa jadi 170 juta masyarakat Indonesia itu akses kepada internet tapi yang curiosity-nya untuk pengetahuan untuk memberdayakan dirinya itu kecil sekali sehingga doing nothing society itu lebih banyak di WA kalau kita kirim misalkan video yang itu isinya adalah pembelajaran yang mau pengetahuan nggak pernah dilihat tapi kalau video lucu-lucu misalkan orang digigit anjing atau bahkan orang digigit anjing ditetapun berkali-kali diputer nah ini ciri khas orang yang buta huruf di abad 21 curiosity-nya rendah nggak mau melihat sumber-sumber informasi padahal di revolusi industri 4.0 itu yang namanya IOT segala-galanya taruh di internet jadi guru itu bisa guru itu bisa membelajarkan dirinya memalui internet bahkan ke depan itu sekolah-sekolah itu nggak seperti kita ini tahun 2045 nggak ada gedung sekolah dibanggakan-banggakan jadi pendidikan sekolah yang membanggakan gedungnya nggak laku itu yang dibanggakan ya harus berbasis revolusi di kita silahkan sekolah di tempat saya jaminan bisa terhubung dengan semua pakar di dunia bisa terhubung dengan jutaan perpustakaan bisa terhubung dengan ahli-ahli bisa saling belajar bersama bisa berkelompok dengan orang-orang di Amerika di Eropa dan sebagainya jadi sekolah-sekolah yang jorjoran bikin gedung saat sekarang sudah harus mulai mikir tahun 2045 itu harus dijadikan penginapan karena bentuk pendidikan kedepan adalah berbeda nah oleh karena itu saya kira di IOT ini internet of things ini semuanya ditaruh di internet saudara mau cara apa aja ada di internet saudara tanya siapa saya ketik di internet Profesor Sianto semua informasinya di sana saudara bagaimana cara menulis yang baik saya nggak usah mendengarkan ceramah saya ini karena akan kebaikan dinas DKI berbesar sama dengan Elangga sehingga kita bertemu di sini ini harapannya supaya direct lebih efektif saudara nanti ya pulang masuk Google bagaimana cara menulis yang baik ada pokoknya semua ada di situ hanya kita mau belajar atau tidak kita buktaruh tidak di abad 21 ini jadi itu yang penting di dalam persoalan menulis itu jadi pada intinya untuk menjadi penulis atau menghasilkan karya tulis orang harus memiliki kemauan motivasi pengetahuan dan kemampuan pengetahuan itu apa ya apa yang harus ditulis substansinya kontennya saudara diberi cara berkali-kali kalau nggak ada yang ditulis nggak jadi tulisan tapi kalau saudara punya konten nggak memiliki kemampuan menulis sama saja sama saja parahnya kalau dilihat dari tujuan kita adalah untuk menghasilkan produk tulisan nah inilah berikutnya jadi menulis itu atau pengetahuan dan kemampuan ini terkait dengan aspek bahasa dan retorita kemudian bahwa tulisan itu harus efektif self explain tapi kalau saudara menulis itu jangan karena beranggapan itu milik saudara begitu secara menulis dipublikasikan itu milik orang lain jadi artinya kontennya itu menjadi public domain sudah dimiliki orang lain oleh karena itu harus self explain kalau saudara menulis itu self explain itu apa buku saudara tulisan saudara itu harus mampu menjelaskan dirinya sendiri jadi kalau saudara menulis buku kemudian pembacanya itu malah bertanya-tanya itu tulisan yang enggak baik tulisan yang baik itu adalah saya inisialkan A, B, C, C A itu accurate memiliki akurasi B itu brief singkat brief kemudian C itu clear jelas dan C yang satu lagi adalah coherent nah itu syaratnya itu aja empat A, B, C, C jadi accurate jadi accurate itu artinya tidak berbohong tidak hoax ada datanya kemudian B accurate kemudian brief singkat saja jangan membual di tulisan kemudian clear jelas dan yang berikutnya adalah memiliki chronologi yang baik jadi satu sama lain itu coherent 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 itu artinya runtut jadi misalkan saudara menerangkan Jakarta ya runtut dimulai dari mana tidak lompas sana lompas sini yang membingungkan yang membaca itu ya nah inilah persoalannya jadi kita itu harus tahu apa yang akan diungkapkan dan bagaimana cara mengungkapkan bentuk tulisan itu oleh karena itu tersangkut dengan aspek isi dan bentuk kemudian kendalanya apa menulis itu mungkin apa sulit menulis ada sejumlah kendala ini kendalanya misalnya sejarah juga bisa membaca saya kira tapi saya bersama yang baca merasa tidak bisa padahal belum berusaha ini adalah orang yang begini ini yang disebut fixed mindset sekarang sedang trending fixed mindset versus growth mindset kalau sedara ingin tahu fixed and growth mindset datang ke website saya maaf datang ke youtube saya suyanto.id sudah ada 9 modul disitu tentang growth mindset yang Menteri Nadiem sudah juga mendeklarasikan bahwa guru-guru pengguna itu harus paham mengenai growth mindset karena itu beyond academic oleh yang fixed mindset tidak akan bisa berprestasi baik seperti yang ditentukan PISA itu PISA itu mengapa 6 negara yang selalu jeblok 3 dari bawah 6 dari bawah itu Indonesia itu karena fixed mindset fixed mindset itu orang merasa tidak bisa padahal belum pernah dicoba sehingga dia selalu wah ini bakat saya disini saya nggak bakat disitu jadi nggak bisa menerima tantangan nggak pernah mencoba kemudian nggak bisa menerima kritik dan melihat sukses orang lain itu sebagai ancaman itu fixed mindset kalau growth tentu saja sebaliknya itu PISA kemarin yang isunya fixed dan growth itu OECD menyusupkan satu satu pertanyaan yang mengatakan bahwa kak benarkah bahwa kamu adalah orang yang kemampuanmu tidak bisa dikembangkan dan selamanya seperti itu misalnya intinya seperti itulah pertanyaannya lalu anak-anak Indonesia menjawab sangat setuju dan sangat setuju itu adalah jadi orang yang menganggap bahwa talentanya nggak bisa dikembangkan benarkah kamu kemampuannya tidak bisa berubah dan dikembangkan ke masa yang di masa-masa yang datang sangat setuju dan setuju nah itu yang menjawab itu 60% sehingga fixed mindset di negara-negara yang kisahnya tinggi jawab dia adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju disagree dan strongly disagree karena mereka adalah growth yang dua malu takut dan sebangsanya itu kemudian malu takut tidak percaya diri tulisannya kurang baik sehingga ditertawakan orang nah saya dulu ketika menulis di koran berkali-kali ditolak tapi setelah diterima kurangnya malah minta nah kalian perlu perjuangan itu hal-hal ini harus dibuang malu dan sebagainya itu dan malu bahwa bahasanya ini kurang kurang baik misalkan saja kan harus berlatih kurang termotivasi malas tidak ada keinginan untuk maju banyak lagi yang menyebabkan orang tidak bisa menulis seharap saudara juga bisa membuat refleksi kritis mengapa saudara tidak menulis lalu dibikin daftarnya kira-kira apa kendalanya mungkin ada yang seperti ini dan mungkin tidak tapi yang penting kendala psikologisnya harus diatasi jangan sampai orang takut untuk menulis karena you are what you think jadi orang itu akan jadi apa itu ya karena pikirannya itu karena karena persepsinya terhadap dirinya sendiri konsep diri itu sangat penting nah kendala berikutnya ini kendala kemampuan dan kendala ekonomis dan lain-lain kurang menguasai pengetahuan ini kendala kemampuannya tadi tidak tahu apa yang harus atau dapat ditulis kurang menguasai bahasa kurang memahami dan sebagainya kendala ekonomis tidak ada tantangan dan faktor income dan faktor income tidak menulis juga sudah bisa hidup misalnya saja tapi kalau bisa menulis itu kan sekali investasi investasi itu adalah menahan diri untuk tidak berkonsumsi jadi opportunity costnya ada saat ini untuk menciptakan konsumsi yang lebih baik di masa depan itu investasi menulis adalah waktu ini ada opportunity cost jadi kalau saudara tidak menulis saudara juga menghasilkan yang lain tapi kalau saudara menulis hasilnya itu masa depan dan bisa lebih banyak daripada apa yang didapat ketika saudara tidak menulis pada saat ini nah itu prinsipnya masih terlaku pada budaya lesan orang kita itu yang jago ngomong nulis nggak bisa karena karena budaya masalahnya kalau budaya itu tidak bisa diubah tidak bisa diubah begitu saja kemudian karya tulis ini cari dan tentukan topik di buku saya betapa mudah menulis itu halaman sebelas nggak ada bagi penulis pemula topik sebaiknya sesuai dengan keahlianya kalau orang sudah biasa menulis punya kemampuan menulis itu apa saja bisa jadi tulisan saya nulis apa saja bisa sehingga saya dulu mendapat penghargaan banyak dari tulisan saya di koran misalnya saya nulis tempe bongkrek pernah mendapat penghargaan menulis lalu lintas saya mendapat penghargaan di Kapolri menulis keperamukaan saya mendapat penghargaan dari wakil presiden kemudian saya menulis menulis bagaimana pegawai negeri untuk bisa apa hidup secara apa menguasai dirinya dengan prinsipnya dengan pengawasan melekat misalkan saja mendapat dari menulis tentang lingkungan jaga juga pernah mendapat penghargaan nah itu menjadi kebanggaan begitu sedara sukses akan terus tulis-tulis terus saya kira nulis karena hanya saya kira topik-topik itu topik-topik itu harus sedara kembangkan merenung dan kalau tidak bisa ya harus kembali kepada membaca kemudian ke seminar membaca jurnal papuran penelitian buku makalah internet banyak sekali bagaimana isi tulisan-tulisan gagasan pengembangan dan pengorganisasiannya dicermati dan intinya adalah dari kegiatan-kegiat itu lazimnya akan muncul ilham di benak kita banyak melihat kemudian dengarkan youtube misalkan saja itu kan timbul ide yang kemudian bisa dipecahkan dalam tulisan kan misalkan saja saudara melihat youtube yang bagus misalkan saja akhirnya menginspirasi Anda untuk bisa menulis melihat di media sosial isinya misalkan saja sangat-sangat norak saudara bisa menulis bagaimana nasib sesuai yang melihat seperti itu apa dampaknya misalkan saja mengapa tidak ada regulasi banyak masalah di lingkungan itu banyak sekali masalah lingkungan pendidikan keluarga apalagi di musim daring seperti ini banyak masalah misalnya orang tua tidak bisa menjadi shadow teacher anak ketika disuruh belajar malah main-main dengan gadgetnya ini kan masalah semua saudara bisa menulis bagaimana memecahkannya itu nah sekali lagi bagi penulis pemula ada baiknya mencermati tulisan pengarang yang karangannya itu baik yang karangannya sudah ternat di mana-mana kemudian pelajari nah lihat di buku saya caranya 16-37 di halaman itu ada cermati dan ikuti bagaimana cara pengembangan gagasan pengembangan hal ini perujukan acuan pengarang yang dirujuk peramuan berbagai gagasan sikap pengarang style dan ejaan dan lain-lain itu penting karena tulisan itu pada ikatnya adalah agregasi dari paragraf jadi di buku saya itu ada cara menulis paragraf yang efektif nah orang yang tidak efektif paragraf itu dianggapnya nggak punya nggak punya undang-undang paragraf itu undang-undangnya adalah untuk mendeklarasikan ide ganti paragraf itu ganti ide jangan sampai idenya sama saja ganti paragraf atau bahkan orang main perasaan wah ini sudah beberapa baris ini sudah saatnya menjoroh ke kanan bikin paragraf baru tidak begitu nah kemudian catatan dengan acimumis pada akhirnya pengarang akan menemukan kepribadian kepribadian sendiri itu perlu waktu dan perlu panjang tidak hanya motivasi dimotivasi oleh tuntutan lulus kuliah atau mau naik pangkat saja ya itu juga boleh juga sedara kalau menulis itu karbitan karena mau naik pangkat itu juga pusing itu belum tentu bisa jadi menulisnya bulet aja itu bulet seperti ya seperti ya anulah orang seperti maaf kalau kita pakai celana pakai sabuk bawah di tali pakai sepatu boot itu maaf kalau kentut itu mulet aja di situ nggak bisa keluar jadi oleh kanannya harus berlatih bagaimana menulis dengan motivasi yang tidak hanya sekejian naik pangkat kalau wah habis itu harus naik pangkat sekarang nulis dijamin pusing nggak bisa kalau tiba-tiba seperti itu jadi ketua nulis tidak cukup berbekal teori jadi harus benar-benar langsung praktek seperti berenang itu loh orang berenang itu kalau mau berenang ya harus berenang di kolam dengan risiko tenggelam itu harus dilakukan kalau hanya teori saja seperti mengikuti ini ini nggak akan bisa menjadi tulisan jadi prinsipnya orang menulis itu adalah membuat outline aja ide gagasan atau materi yang ada dipikirkan banyak sekali dipikirkan banyak sekali baik yang sudah siap diungkap maupun yang masih berupa ya sekilas-sekilas pikiran yang harus dikembangkan oleh karena itu agar bisa menjadi tulisannya baik harus ditata dalam bentuk outline agar dapat diungkapkan dengan sistematis logis dan dengan bahasa yang benar semua harus ditata disistematis disistematisasikan dan dipersiapkan dengan baik penataan itu sebaiknya konkret tidak hanya dipikiran saja dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca berulang-ulang tapi itu penulis pemula harus membuat outline seperti daftar buku saya menulis tidak perusaha seperti itu kalau saya hanya angan-angannya apa langsung ditulis saya misalnya nulis di koran saya memerlukan waktu dua jam untuk menulis untuk di kompas misalnya dua jam kemudian setengah jam untuk membaca ulang nggak perlu yang belum biasa harus ditulis apa yang ingin dikatakan pembukaannya seperti apa masalahnya apa isinya apa sarannya apa kemudian kalau mau kritiknya seperti apa itu perlu dibentuk dalam outline ya ini bentuk outline nah outline secara tahu mulai garis besar outline itu kerangka-karangan garis besarnya saja outline harus memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diulikan dan akan ditulis dan tentu outline memiliki subjudul yang subjudul itu harus menumpang judul ada sub-subjudul sehingga itu saling menumpang sehingga yang koherent itu maksudnya tidak idenya itu tumpang tindih kemudian lompat-lompat itu tidak koherent jadi outline yang outline yang jadi tidak lain adalah daftar isi sebuah karya tulis nah inilah persoalan berikutnya outline ini penyakit yang menghentui penulis pemula adalah bagaimana memulai sebuah tulisan memulai itu sangat sulit kebingungan itu biasanya meliputi pertanyaan apa yang harus pertama dituliskan serta bagaimana membuat kalimat dan membuat alinea atau pembuatan paragrafnya nah ini ada di buku saya itu Suyanto dan Asepziat di sebelaman 11 dan 13 membahas khusus paragraf itu jadi pelajari disitu dan tentu saja setelah saudara bisa membuat paragraf itu ya tinggal nabadah paragraf terus jadi begitulah prinsip tulisan itu adalah main paragraf kemudian bagaimana paragraf itu saling berdialog satu dengan yang lain tidak misalkan membuat kutipan kutipan itu pun juga bisa berdialog kalau dalam buku kalau dalam tesis dan sebagainya itu kutipan itu berdialog satu dengan yang lain mendebat ada yang saling setuju dan bukan merupakan paradok kutipan rata-rata orang menulis disertasi itu bentuk-bentuk kutipannya itu berupa parade kutipan jadi koleksi kutipan tidak ada namanya dialog mohon maaf menurunkan AC karena panas tidak ada dialog diantara mereka dan bahkan pendapat penulisnya itu tidak ada jadi isinya hanya kompok sana kompok sini dan untuk saat sekarang kalau itu terjadi maka terancam oleh adanya plagiarism untuk melihat kesamaan itu gampang sekali ada aplikasi yang namanya Turnitin oh maaf saya nutup pintu sebentar karena burungnya menggaguh jadi saudara harus hati-hati kalau mengutip itu tidak boleh persis harus di paraphrase kalau misalkan itu kutipannya banyak tidak boleh ngutip setengah halaman itu harus di paraphrase diungkapkan sesuai kalimat saudara sendiri kalau tidak itu oleh Turnitin akan dianggap memiliki kemiripan dan kalau memiliki kemiripan lebih dari 20% itu ditolak kalau disertasi misalnya atau tesis saya nggak tahu Erlangga juga sudah punya teknologi seperti itu belum supaya untuk menghindari karya ciplaan atau plagiarism jadi tuliskan semua topik subtopik yang terkait satu sama lain dan setelah itu akhirnya urutan-urutan judul subjudul subjudul itu harus menjadi bangunan merajut ide dalam rangka membahas permasalahan itu nah ini masih outline semua sudah detailnya begitu ini hanya untuk para penulis yang pemula saudara yang sudah ahli menulis nggak perlu outline seperti ini jadi unsur langsung menulis tapi kalau menulis buku ya tentu tapi tidak sedetail outline yang dibuat bagi penulis pemula unsur bahasa ini juga sangat penting karena bahasa apapun yang dipakai dalam karya ilmiah Indonesia atau Inggris harus benar-benar secara memenuhi kaidahnya jadi banyak sekali tulisan-tulisan yang tidak jelas subyek predikat bahkan anak kalimat yang mana menjelaskan yang mana itu tidak jelas sehingga saya yakin itu juga ditemukan oleh editor Erlangga jadi menulis itu tapi kalau menulis buku itu kan ada yang ditolong oleh editor jadi editor tugasnya adalah membenahi logika membenahi sintek error dari tulisan itu kalau saudara menulis buku jadi kalau salah dikit-dikit ya saya kira dimaafkan tapi kalau salah banyak-banyak ya jelas ditolak dari sisi bahasa kalau salahnya misalnya kata sambung disambung misalnya kata sambung berletak di tengah kata-kata transisi digunakan secara salah tentu ditolong jadi misalnya kata transisi oleh karena itu oleh karena itu isinya harus menyimpulkan akan tetapi akan tetapi kalau bilang akan tetapi kata awalnya saudara harus menentang sesuatu mengkontraskan antara ide dengan ide meskipun demikian nah itu kalau mulai kata transisi meskipun demikian maka saudara harus memulis alternatif solusi nah itu kalau dalam bahasa Inggris penggunaan transisi itu luar biasa hebatnya sehingga tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris itu dibaca lebih enak mengalir dan sebagainya jadi banyak penelitian dosen tesis disertasi atau artikel yang harus direvisi semata-mata faktor bahasa kualitas artikel juga dilihat dari kualitas bahasanya sama dengan buku juga iya saya kira walaupun isinya baik kalau bahasanya jelek itu tidak laku dijual karena kalau bahasa jelek itu apa ruwet karena bahasa itu kan menunjukkan jalan pikiran bahkan peribahasanya adalah bahasa menunjukkan bangsa jadi kalau bahasanya baik itu ya kita itu mendapatnya akan mudah di ikuti orang nah cara merujuk pun juga harus standart tidak mau-maunya sendiri kalau menggunakan sumber-sumber rujukan dengan contoh Edward 2008-75 atau dalam kurungnya sejak dari pengarang Edward 2008-75 juga bisa jadi banyak karena ilmiah yang tidak tepat dan tidak konsisten cara merujuk dan itu jelas mengganggu dan bahkan bisa terjebak plagiarism maaf saya agak agak jadi rujuk-merujuk ini juga ada ilmunya ilmunya apapun harus konsisten ada ilmu EPA American Psychological situation ini yang banyak digunakan cara mengutipnya ada yang MLA banyak sekali cara tapi saya paling apa saya paling suka itu EPA apa jadi APA itu American Psychological Association itu cara menulisnya ada di situ kalau saudara mau lihat itu lihat Google ada edisinya bermacam-macam dia ada jadi semua yang dirujuk itu memang harus sesuai dengan kaedah kaedah tata tulis ilmiah sehingga kalau bercatatan sering disumpai penulis yang tidak teliti tidak mencantumkan semua pengarang yang dirujuk atau tidak dirujuk tetapi ada dalam daftar pustakanya ini bisa jadi ketidak hati-hatian atau bisa jadi sengaja jadi tulisannya itu diberi daftar rujukan banyak tapi sebenarnya nggak dipakai nggak boleh walaupun dibaca alasan ya dibaca bagaimana buktinya akan anda baca kalau tidak dirujuk di dalam teks jadi antara rujukan dalam teks dengan rujuk dengan daftar pustaka itu harus klop nggak boleh beda kalau beda itu artinya saudara atau penulisnya itu adalah berbohong yang dalam karya ilmiah salah itu boleh tapi berbohong nggak boleh itu prinsip kaedah ilmiah salah itu boleh karena bisa dibetulkan kalau berbohong nggak bisa bisakah kita berbohong banyak sekali misalkan saja saudara mengutip dari kutipan yang seolah-olah saudara itu membaca buku aslinya sehingga tidak mengutip dari kutipan tapi untuk saya kalau membimbing tesis disertasi sudah nggak zamannya sekarang mengutip dari kutipan nggak boleh sekarang saya harus membaca buku aslinya itu berbohong namanya bisa berbohong maksud saya tidak tidak semuanya mengutip dari kutipan itu berbohong kalau dikutip memang secara jujur bahwa pendapat itu saya kutip dari kutipan A misalnya saja nah oleh karena itu harus jujur tidak boleh berbohong tetapi kalau mengutip dari kutipan itu mengapa saya saya melarang itu karena orang mengutip itu ada kemungkinan salah kalau kutipan yang salah dikutip lagi itu kita menyeberluaskan kesalahan dalam bahasa agama tidak 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 berlomba untuk mencari kebaikan jadi sering disumpai penulis yang tidak teliti tidak mencantumkan ini tadi saya ureanya seperti itu tadi tidak mencantumkan di dalam daftar postaka tetapi di acu itu dosanya lebih kecil daripada mencantumkan daftar postaka tapi tidak di acu kalau dia mengacu seseorang tidak dicantumkan dalam daftar postaka itu kemungkinan lupa itu bisa tapi kalau daftar postaka ada tapi tidak digunakan acuan itu hanya untuk pamer-pamer saja ada unsur kebohongannya ijaan harus tahu persis sering disumpai penulisan tesis disertasi atau artikel dalam bahasa Indonesia yang ejaannya kacau tetapi penulisnya tidak merasa bersalah ya itu karena sudah biasa salah maksudnya jadi ejaan-ejaan itu tentu saja tidak ada teorinya teorinya harus menghafal memori jadi pelajari tata bahasa maka sembunyian kita adalah berbahasa Indonesia berbahasa Indonesia yang benar yang benar baik 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 dan benar oleh karanya semakanya tulis untuk tulisan apapun ini deskripsi tesis disertasi karya ilmiah makalah ini harus memiliki sistematika penulisan yang baik nah sistematikanya ini sistematika mana yang benar misalnya saja tidak tidak ada sistematika yang benar satu-satunya itu tergantung kepada siapa kita harus menulis misalkan saja kita menulis ke jurnal semua redaktor jurnal itu memiliki yang namanya gaya selingkung atau disebut in-house style nah itu menetapkan persyaratan dari sistematika penulisan itu sendiri ini catatan saya banyak guru dan dosen yang mandek tidak bisa naik pangkat semata-mata karena tergendala tidak mempunyai karya tulis dan tidak memahami bagaimana apa struktur tulisan itu harus dibangun nah itu dimulai dengan segera menemukan judul penelitian buat proposal segera mulai bekerja sekarang juga nah ini dari versi lain jadi ini apa pendapat yang disini ini sepakat dengan saya sehingga saya kutip ini dari internet dari berbagai sumber powerpoint saya ini karangan itu dapat bentuknya apa ada pengamatan observasi percobaan experiment penelitian ada jenisnya ada jenis karangannya apa ada makalah kertas kerja atau position paper apapun namanya skripsi tesis disertasi semuanya itu memiliki struktur memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan perdomanya sikap ilmiah ini itu kita harus punya yaitu ingin tahu sikat dalam menulis menulis itu harus mencerminkan sikap ilmiah kita sikap ingin tahu ingin tahu mengapa itu terjadi kemudian dianalisa dan sikap kritis terbuka objektif menghargai orang lain artinya kalau orang lain berpendapat kita kita pakai pendapatnya ya kita beri kredit diberi penghargaan ini pendapatnya siapa kemudian sikap berani mempertahankan kebenaran kalau orang banyak mengatakan bahwa nggak ada gunanya memakai masker misalkan pada masa pandemi saudara juga harus berani mengatakan bahwa kalau tidak pakai masker itu risiko matinya lebih besar daripada yang pakai misalkan sama-sama kita akan mati tetapi matinya lebih besar kena covid ketika kita tidak pakai masker kemudian sikap menjangkau ke depan ini menulis yang baik itu menulis yang at the end bisa memberi wawasan inspirasi kemudian memberi orang untuk berfikir masa depan berimajinasi karena imajinasi itu lebih penting daripada teknologi semua teknologi itu lahir karena ada imajinasi imajinasi orang yang tidak bisa menulis itu nggak punya imajinasi nggak bisa imajinasi nggak punya mimpi apa yang harus dituliskan bahasa yang bagaimana saya katakan tadi ABCC kalau ini jelas lukas komunikatif komunikatif itu kalau ABCC tadi itu clear itu artinya adalah komunikatif ini tahapan-tahapannya menulisnya persiapan pengumpulan data pengusiasian pemeriksaan penyuntingan penyajian ini semua karena tulisan yang baik itu memakai data data itu bisa angka bisa kuantitatif bisa kualitatif kualitatif adalah pendapat pakar itu juga sebagai data kemudian setelah itu disunting bagi yang belum menulis ahli menyunting tulisan itu jangan selesai menulis kalau anda baca lagi setelah menulis senang-senang lah sudah safe sudah biar relief Alhamdulillah kalau perlu sujud syukur gak usah membaca lagi karena kalau membaca lagi tidak akan menemukan kesalahan sebagaimana jika dibandingkan anda membacanya adalah hari berikutnya jadi menulis sekarang ini jam 3 misalkan saja maka dibaca ulang adalah besok hari berikutnya jam 3 mula atau jam 4 biarkan 24 jam mengindap pikiran saudara dan biarkan tulisan saudara adalah berada di laptop saudara karena begitu selesai menulis dia baca ulang bagi yang pemula loh ya itu gak akan menemukan kesalahan tapi bagi yang apa bagi yang sudah ahli menulis editing itu pemeriksaan penyuntingan itu bisa sekaligus langsung karena pada akhiratnya bagi penulis ahli setelah menulis dari situ yang dilihat itu adalah efektivitas bahasanya saja tapi kontennya itu sudah sudah otomatis disitu seperti kita makan saja kita makan itu kan punya myelin myelin itu adalah kecerdasan otot dimana otot itu karena cerdasnya sudah terbiasa harus dibiasakan seperti kita makan makan itu punya myelin makan di jam 12 malam listriknya mati tetap bisa berlangsung gak mungkin sendokan kita itu nyasar ke mata ke telinga dan sebagainya lalu akhirnya disajikan tulisan kita setelah diedit atau dikirim ke elangga ke mana saja anda mau ke koran atau buku buku ya diterbitkan tentu saja gak bisa saudara menulis baca sendiri senang-senang sendiri terbitkan jadi diterbitkan kerjasama dengan penerbit tentu saja kerjasama dengan penerbit yang bergensi itu supaya daya apa daya sebarnya itu lebih banyak jangan memberikan kepada penerbit yang tidak pernah didengar banyak sekali orang penulis itu ditipu penerbit yang tidak benar bahkan gak diberitahu bahwa itu diterbitkan atau diterbitkan bahkan gak gak tahu diberi royalti kalau penerbit yang jelek bahkan diterbitkan diberi royalti tapi dipohongi misalkan saja bisa terjadi itu karena penerbitkan tidak tahu berapa apa yang dicetak dan sebagainya hanya penerbit yang berintegrasi yang memberitahu secara transparan kepada penerbitnya misalnya air langgan selalu memilih laporan ini dicetak berapa laku berapa promosi berapa itu bagus laporan itu mencerminkan tata kelola yang transparan lalu pembelian topik pembelian judul pembuatan lain sama dengan tadi ini versi lain topik berada di sekitar kita banyak masalah pilih topik yang paling menarik jadi jangan menulis apa yang tidak menarik bagi saudara tulislah yang menarik dan saudara menguasai topik terbuat pada lingkup yang fokus topik memiliki data fakta diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya memiliki sumber acuan nah inilah isinya ini saudara bisa memahami dan nanti bisa saudara saya lihat ulang karena powerpoint ini sudah saya kirimkan ke Mas Rizal saya berharap untuk semua peserta yang tadi ada 500 orang saya enggak tahu sekarang sudah belirit berapa atau malah tambah berapa mudah-mudahan bertambah umum jadi penajamannya itu penentuan jadinya tulisan masalahnya itu mempertanyakan masalahnya apa mengapa bagaimana dimana kapan prinsip-prinsip itu yang penting dalam menulis lalu diisi pendahuluan tadi kemudian kata mengantar jadi rasa syukur kepada Tuhan dan sebagainya itu atau bahasa bahasi terima kasih kepada siapa yang berjasa bahasa bahasi misalkan saja terima kasih kepada Dekan atau Rektor bahasa bahasi saja ketika kita menulis disertasi padahal Rektor itu enggak berbuat apa-apa terhadap tulisan kita tapi itu bahasa-bahasi budayanya seperti itu perlu dilakukan toh enggak usah pikir itu untuk mengapresiasi mungkin karena Rektor itu mengizinkan Anda sekolah di program tingginya itu kan memang tugas Rektor jadi enggak usah diberi enggak apa-apa itu menurut saya jadi kalau misalkannya pembimbing itu memang harus karena pembimbing itu partner untuk menulis di disertasi saudara itu mengenai penjelasan mulai adanya tugas pembuatan kalian dan sebagainya itu perlu misalnya dilakukan penjelasan melalui pelaksanaan informasi bimbingan dan pokoknya yang terkait dengan tulisan itu daftar isian ada pendahuluannya itu ada latar belakang nah bikin latar belakang ini enggak gampang kadang-kadang latar belakang itu berada di latarnya orang lain jauh sekali mau nulis tentang SD menteng saja misalkan saja itu latar belakang sampai ke Eropa ke Amerika ya ke Amerika boleh lah kalau memang relevan SD menteng satu sudah alumni nya menjadi Presiden Amerika Serikat Barack Obama misalnya pendahuluan di SD menteng bagaimana profil lulusan SD menteng misalnya topiknya pendahuluan atau latar belakang SD menteng memiliki kontribusi di dunia nah titik Anda tidak sadar bahwa Barack Obama pernah sekolah di boleh karena itu fakta tetapi kalau tidak ada faktanya jangan kemana-mana bahkan SD menteng nya sendiri gak pernah disinggup tujuan yang lipop teori harus ada teorinya sumber data yang tadi supaya tulisan itu ada accurate yang menurut syaratnya saya tadi ABCC tadi accurate metode dan tekniknya ada sistematika penyajiannya ada mengapa ada sistematika supaya ada coherent jadi tidak tidak naik turun nah isinya apa urutan masalah analisis dan interpretasi ilustrasi tabel bagian ini perlu ada nah penutupnya berisi simpulan simpulan merupakan jawaban masalah yang saudara rumuskan dan beli rekomendasi supaya orang menulis yang lain atau memperdalam apa tulisan saudara itu cara merumuskan masalah ini juga ada apa dampak negatif dari penyalahguna narkoba misalkan itu perusahaan masalah masalah itu apa masalah itu adalah apa yang kesenjangan antara yang ada dengan yang seharusnya itu merupakan masalah kalau saudara pagi-pagi harus berangkat ke sekolah tetapi kemudian anak jatuh sakit itu masalah pagi-pagi harus datang ke kantor ternyata ban mobilnya kepes itu masalah karena ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang ada ada perbedaan jadi hal-hal seperti itu banyak masalah ini ini contoh-contoh saja nanti saudara bisa apa mengikutinya ini banyak hal nah ke berbahasa tulis kesalahan berbahasa tulis ini banyak sekali ini ini hal yang sangat lazim bagi saudara yang tamatan bahasa ini sudah agak masalah bagi yang belum misalnya menulis di Jakarta akan mengadakan pameran pembangunan selama bulan Agustus ini salah ini gak efisien pada bacaan anak-anak harus memberikan contoh melalui penelitian ini akan memberikan manfaat yang besar bagi warga DKI yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki contoh-contoh salah lalu membenarkannya gimana nah seperti ini ya Jakarta akan mengadakan pameran pameran pembangunan akan diriasanakan di Jakarta itu bisa-bisa bukan di Jakarta akan mengadakan pameran itu kalau diberi di itu berarti subjeknya gak jelas lagi hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan warga DKI gak usah bagi warga DKI yang akan mendirikan gak efisien tulis warga DKI yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki surat IMP banyak ini setelah termati di rumah sambil melihat lagi streaming YouTube-nya enggak juga bisa diulang lagi tapi dengan melihat PowerPoint ini juga bisa dan dengan demikian sudah akan menguasai aspek kebahasaan ini misalnya sangatlah tepat apabila pemerintah memperhatikan mengenai peningkatan mutu siaran mengenai itu kan gak efisien artinya sangatlah tepat apabila pemerintah memperhatikan peningkatan mutu siaran tentang jadi gak ada gunanya kata-kata yang di merah-merah itu ya jadi nah ini pembetulannya ini yang merah-merah gak ada gunanya gak ada pun juga bisa atau kadang-kadang orang mengutip itu saya juga sampai sebel ya orang-orang mengutip kok gak bisa-bisa sudah dibetulkan gak bisa misalnya menurut Tono mengatakan nah itu kan gak bisa menurut Tono mengatakan bahwa kekurangan vitamin C bisa berakibat pada rendahnya imunitas menurut Tono mengatakan itu kan sudah cukup Tono mengatakan nah gitu nah yang dimaksud kebahasaan seperti itu nah oleh karena itu saudara amati nanti aspek-aspek kebahasaan ini saudara bisa cermati satu per satu dan kemudian saudara merefleksikan kesalahan saudara itu termasuk yang panah nah setelah itu saudara bisa bisa memperbaiki diri seperti ini walaupun hukuman sangat berat tetapi tampaknya penggar ganja itu tidak gentar ini hanya pasangan walaupun tetapi karena sehingga apabila maka untuk maka itu gak pasangannya jadi kalau harusnya walaupun walaupun hukuman sangat berat tampaknya pengedar ganja tidak tergentar tidak gentar hukuman sangat berat hukuman sangat berat tetapi jadi gak usah kalau pakai walaupun gak usah pakai tetap modal di bank terbatas pemerintah menggalakkan pajak ya ini saudara amati yang merah-merah itu adalah bentuk ketidak efisienan kita berbahasa banyak ini ini gak perlu saya baca satu persatu karena menghabiskan waktu dan nanti masih ada sesi berikutnya yang penting saudara memiliki bahasa yang efektif concise concise itu apa concise itu definisinya with only few words explain much jadi gunakan itu hanya dengan beberapa kata bisa menjelaskan banyak hal itu concise nah ini aspek plagiarisme jadi sejarah kalau menulis itu harus menghindari diri dari plagiarisme plagiarisme itu bisa yang disengaja maupun yang tidak disengaja misalkan buku saya itu ada bagian yang disebut plagiarisme sehingga harus direvisi di di langkah itu saya sudah mengusulkan untuk direvisi itu karena salah kutip salah kutip itu termasuk plagiarisme dikategorikan plagiarisme yaitu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh informasi mungkin ini dalam saya ketutup dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk satu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai nah intinya kalau sedara menuliskan sesuatu ide sesuatu ide orang lain seolah-olah itu ide sedara itu plagiat kalau plagiator adalah orangnya pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi atau editor di elaga ini bisa merupakan apa bisa merupakan bagaimana harus mencegah terjadinya plagiarisme di editornya itu nah menurut MLE ini tadi ini MLE itu apa publikasi apa perdoman menulis di samping EPA tadi American Psychological Association menurut MLE Handbook for writer jadi itu tadi maka di edisi ke-7 The Modern Language Association of ini singkatannya itu The Modern Language Association of Miracle yang EPA tadi American Psychological Association kalau ini adalah The Modern Language Association of Miracle di New York bahwa plagiatisme itu di klavisi kesan menjadi banyak hal tidak sengaja kemudian sengaja ini tidak sengaja dan sengaja nah ilmu pengetahuan itu dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada menghormati mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain itu adalah sifat apa ilmiah kita kejantanan kita ketika kita harus melakukan atau membuat karya tulis itu jadi tidak bisa tidak tidaklah mudah untuk mengatakan apakah suatu karya ya atau tidak mengandung usur plagiat peraturan menteri ini ada ini peraturannya menteri ada plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit memperoleh kredit menghargaan misalkan Anda menulis buku buku satu diterbitkan di dua satu dielaga satunya di tempat lain nah itu termasuk plagiarism plagiarism atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai ya itu saja ini semuanya ada bagaimana cara menghindari jadi saudara bisa mempelajarannya dengan sendiri saya kira itulah yang bisa saya sampaikan saudara-saudara ini buku yang pernah diterbitkan oleh Mas Rizal itu di air langga esensi anaknya air langga dan juga ada lagi dan sudah terbit saya kira buku yang terakhir tentang pendidikan karakter itu demikian Mas Rizal apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf kalau saya mengatakan suatu hal yang tidak diperkenan bagi saudara-saudara peserta webinar ini dimana pun berada terima kasih bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Profesor Suyanto PhD yang telah memberikan materi begitu lugas ya begitu panjang ya mulai dari awal sampai akhir A sampai Z walaupun memang harus ada yang di skip karena kalau di apa namanya dibawakan semua bisa berjam-jam ini ini sebenarnya materi workshop ini yang dibawakan oleh Profesor Suyanto ini sangat-sangat panjang sekali sangat luas sekali tidak bukannya oke